Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang lensa kacamata blu-ray Simak ya Blu-ray itu sinar biru ya Jadi ada banyak sinar yang tampak dan tidak tampak Nah yang tampak itu seperti warna pelangi ya Dari warna merah sampai ungu Nah biru ini termasuk cahaya tampak Panjang gelombangnya sekitar 450 sampai 495 nanometer ya Jadi lebih panjang dibanding sinar ungu Kalau sinar ungu kan 380 sampai 450 Nah ini sinar biru tepat 150 sampai 495 Sinar biru ini tidak semuanya berbahaya ya Ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya ya Kebanyakan yang berbahaya itu yang panjang gelombangnya pendek ya Jadi kalau dalam dunia fisika itu Semakin pendek panjang gelombang semakin banyak energi yang dihasilkan Jadi yang cuma sebagian saja Yang berbahaya itu sinar biru itu dari gelombang 400 nanometer sampai 455 ya Di sini sinar ungu itu dikelompokkan sinar biru ya Karena biru, nila, ungu itu sama-sama sinar biru Dan yang tidak berbahaya itu sekitar 455 sampai 500 ya Jadi tidak semua sinar biru itu berbahaya Bahaya sinar biru yang pertama itu dia bisa menghilangkan atau mengurangi melatonin Melatonin itu yang mengatur tidur Jadi kalau barang siapa yang main gadget malam-malam Pasti susah tidur Karena meratoninnya berkurang sama sinar biru Yang kedua Jangka panjangnya itu jangka pendeknya ya Dia bisa menyebabkan penyakit namanya degenerasi makula Cirinya itu kalau melihat pandangan itu bergelombang ya Kayak air, nah itu sudah kena tuh degenerasi makula Kebanyakan memang orang tua yang kena Tapi ada juga yang masih muda kena Untuk menangkal sinar biru tersebut Ada dua ya Ada dua cara ya Bisa pakai blue light cell Atau blue light block coating Kalau cell biasanya buat monitor ya Itu ada beberapa perusahaan komputer yang sudah menggunakan itu Ada juga blue light block coating Biasanya ini untuk kacamata ya Kebanyakan kacamata ini Cuma sampai 420 nanometer Jadi tidak sampai 455 ya Jadi masih ada yang lolos Tapi untuk orang dewasa Biasanya kalau gadget itu cuma 20% Jadi 420 juga udah Kayaknya udah keblok ya Semua sinar biru Tapi kalau untuk anak-anak sama orang tua itu Beda ya Karena si pupil anak-anak sama pupil orang tua itu lebih lebar Sekitar 60% yang masuk Jadi masih ada yang lolos Meskipun pakai kacamata bluray Sekarang yang jadi pertanyaan Saya punya kacamata anti radiasi UV Apakah sudah bluray? Tidak ya UV sama bluray beda Kalau UV itu sampai 385 nanometer itu sinar UV Kalau bluray itu sampai tadi 455 Jadi beda Jadi kacamata UV Belum tentu udah bluray Tapi kalau udah kacamata bluray Itu udah pasti kacamatanya sudah anti UV Seperti itu Penampakannya macam-macam ya Ada yang biru Kebanyakan biru sih Karena coating standar itu biru warnanya ya Kalau yang merah itu Biasanya untuk cahaya berlebihan Untuk yang hijau itu cahaya yang minim Biasanya coating-coating itu Kalau yang lain-lain itu gabungan-gabungan Untuk mengecek asli Sehingga kacamata duray Itu biasanya pakai laser ya Laser warna biru Ditembak Nanti kalau misalnya gak tembus Itu berarti udah Anti sinar biru Mungkin sekian ya Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah